Islam itu adalah agama yang mudah Inna dina yusrun Setidaknya ini berarti dua hal Yang pertama, agama Islam itu jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya Allah mengangkat dari umat ini beban syariat yang dipikul umat-umat sebelumnya Contoh, taubat umat terdahulu itu dengan cara membunuh diri mereka sendiri Tapi, taubatnya umat Islam cukup dengan meninggalkan perbuatan dosa dan tidak mengulanginya Kedua, adanya rukhsoh, kemudahan-kemudahan Rukhsoh berarti izin, pengurangan, atau keringanan Yaitu hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada Karena adanya uzur Safar misalnya, ada rukhsoh untuk tidak berkuasa Boleh menjama dan meringkas sholat Atau kemudahan tayamum, pengganti wudhu Atau saat ada uzur, diperbolehkan sholat di rumah Bukan di masjid, boleh juga tidak sholat jumat Dan kemudahan-kemudahan lainnya Itu semua rukhsoh dalam agama Ambil dan manfaatkan Karena hukumnya lebih utama dibandingkan tetap melaksanakan tanpa rukhsoh Allah tabaraka wa ta'ala suka ketika rukhsoh darinya diambil Sebagaimana dia membenci ketika maksiat kepadanya dilakukan Sungguhnya agama itu mudah Dan selamanya agama itu tidak akan memberatkan seseorang Melainkan memudahkannya Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan sampaikan kabar gembira Terima kasih telah menonton!